semula perusahaan ini yang berlokasi di wilayah Surabaya tersebut dikenal sebagai nama Niki atau Netlain Indonesia Sarmotin Clay Industri beberapa perusahaan besar Indonesia telah menjadi pelangganan perusahaan Wirajatim Group ini jadi merupakan BUMD diantaranya adalah PT Krakatau Steel Petrokimia Gresik PT Ispatindo, Pertamina PT Rio Andalan, Pulp dan Pepper, dan lain-lain pandemi COVID-19 membuat segalanya tidak pasti hal ini juga berlaku bagi siklus produksi permintaan serta keuangan di PT Lokal Reflektoris Wirajatim oleh karena itu dilawannya penelitian pengamatan ini untuk memperjelas keadaan permintaan batu tahan api dan peramalan ke depan permintaan batu tahan api dari sini diharapkan apa yang telah diamati dapat menjadi pertimbangan dan pengembangan bagi banyak pihak, khususnya pihak perusahaan tujuannya yang pertama untuk mengetahui proses produksi batu tahan api di PT Lokal Reflektoris Wirajatim, kemudian untuk mengetahui hasil peramalan permintaan batu tahan api yang paling optimum dari beberapa metode yang digunakan yang ketiga menambah wawasan dan pengalaman yang terdapat pada kondisi nyata di lingkungan kerja manfaatnya untuk perusahaan hasil dari PKL ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan perencanaan produksi dan peramalan permintaan jenis produk batu tahan api yang ada di PT Lokal untuk mahasiswa sebagai kesempatan untuk menambah kemampuan dan pengalaman dalam dunia kerja memberikan gambaran secara langsung kepada mahasiswa terhadap kondisi yang terjadi di lingkungan kerja untuk kampus sendiri memberikan manfaat dan masukkan bagi universitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang terkait oke kita masuk ke sistem produksi batu tahan api ada bahan baku bisa dilihat di sebelah kanan itu ada beberapa gambar yang pertama ada gragal magnesium dioksida ada tanah liat dan ada silikon nah untuk bahan baku yang utama itu ada dua bahan baku besarnya ada gragal MGO dan tanah liat nah bedanya apa? nanti bakal dimasukkan ke mesin yang berbeda nah MGO ini dikenal sebagai bahan tahan api yaitu padatan yang secara fisik secara kimiawi stabil pada suhu tinggi terus kalau clay sendiri clay tahan api adalah lempung tahan api yang digunakan dalam manufaktur keramik terutama batu api dan produksi lainnya seperti mortis sal dan tembihgar flyer clay atau tanah liat api tahan terhadap suhu tinggi dan banyak digunakan untuk pelapis tungku pembakaran dan untuk pembuatan peralatan yang digunakan di industri lokam gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan terus untuk silikon dioksida itu adalah bahan kimia sebagai bahan pendukung dan penguat dari konduktivitas termal yang ada di batu tahan apinya dalam kapasitasnya sebagai batu tahan api itu berguna dalam bentuk serat sebagai kain pelindung termal suhu tinggi dalam kosmetik hal ini digunakan untuk sifat cahaya menyebar dalam serap alami silika koloid digunakan sebagai edge jus ragul dan denda dalam produk farmasi silika bantu aliran bubuk saat tablet berbentuk akhirnya ia digunakan sebagai senyawa peningkatan termal di industri panas sumber tanah pompa terus ada bahan mendukung lainnya yaitu aluminium trioksida dan verum trioksida itu hampir sama seperti yang tadi yang silikon dioksida penggunaan utama aluminium dioksida khusus dalam khususnya adalah dalam aplikasi refractory, keramik, pemolesan, dan abrasif tona sebesar aluminium dioksida dari mana alumina berasal digunakan dalam membuat zeloid melapisi pigment titania dan sebagai penggambat api atau penakan asap kalau untuk verum trioksidanya mempunyai struktur rombohedral dan merupakan bentuk yang paling umum ditemukan senyawa dalam bentuk ini terbentuk secara alaminya sebagai mineral biji besi yang ditambang sebagai biji besi utama senyawa ini bersifat anti-verromagnetik di bawah suhu 260K suhu transisi morin dan verromagnetik lemah antara 260K sampai 950K nah untuk permesinan sendiri yang pertama ada jauh crusher bisa dilihat di gambar pertama sebelah kanan atas di proses jauh crusher ini mempunyai tujuan untuk size reducing atau crushing jadi mengecilkan material dari yang semulanya besar sampai berukuran maksimal 1200mm menjadi material terbentuk berukuran 90-108mm jauh crusher merupakan suatu mesin alat yang banyak digunakan pada industri pertambangan yang penempatan yang umumnya di luar ruangan atau outdoor yang kedua dari jauh crusher kita transiting lagi ke color gang mesin ini merupakan mesin yang digunakan untuk menghaluskan material virofilid yang sudah dihancurkan oleh jauh crusher dimana untuk memindahkan material jauh crusher ke mesin ini dibutuhkan bantuan for drift prinsip kerja mesin ini adalah menggerus pecahan virofilid menggunakan dua batu gerinding berukuran besar bisa dilihat di gambar yang nomor dua terus vibrating screen itu adalah sebuah mesin yang dibesarkan seperti ayakan agar dapat menyaring atau menyaring batu agregat sesuai dengan ukuran yang diinginkan mesin ini mengolah kerikil yang telah diolah dari mesin color gang kerikil diayak sesuai dengan template seringan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan terus ada hammer mill hammer mill itu berfungsi untuk menghancurkan clay nah tadi yang awal kita lihat bahwa bahan baku itu ada dua yang utama yaitu geragal MGU dan juga ada clay nah untuk yang geragal MGU itu langsung masuk ke jauh crusher color gang kemudian kita ke vibrating screen kemudian kalau yang clay itu di hammer mill langsung masuk ke vibrating screen nanti akan ada penjelasan lebih lanjut nah lalu ada mixer mixer adalah output pencampuran material pada mesin ini dinamakan muscle perusahaan mempunyai dua mesin mixer yaitu mixer A dan mixer B dalam produksi batutan api jenis SK32 perusahaan menggunakan mixer A karena mempunyai kapasitas produksi yang lebih besar kecepatan produksi mesin ini adalah 10,8 ton muscle per shift nya proses pembuatan muscle terdiri dari dua aktivitas pada dua mesin yaitu hosting sistem dan mesin mixer dengan operator berjumpa lima orang jadi kalau kita tahu juga ada silikon apa silikon trioksida aluminium trioksida nah itu nanti dicampurinnya di mesin mixer ini seperti itu terus kemudian ada mesin friction press merupakan mesin yang digunakan untuk melakukan proses pembentukan masa menjadi batutan api untuk memproduksi batutan api jenis SK32 mayoritas menggunakan friction 1,2,3 mesin friction press 1,2,3 merupakan mesin press ukuran kecil yang dimiliki oleh perusahaan prinsip kerja ini mesin ini adalah mengepress, menekan yang sudah dimasukkan ke dalam cetakan atau mold dengan menggunakan head block hingga muscle tersebut menjadi padat seperti batu jadi kayak dipress sampai benar-benar padat jadi bahkan ketika kita let itu hampir kayak batu tapi kalau kita pegang itu masih lunak atau masih bisa hancur nah setelah itu ada satel kelan satel kelan itu adalah mesin yang digunakan untuk melakukan proses pembakaran batu tahan api setelah dilakukan proses pengeringan proses pembakaran ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air di dalam batu selain itu proses ini juga berfungsi membentuk ketahanan panas dari batu bisa dilihat di gambar yang terakhir yang paling bawah itu namanya satel kelan nah ini diagram proses produksinya jadi ada dua material yang pertama ada raw material agregat itu yang gerakal MGU tadi yang sebelah ini itu nanti masuknya ke jauh crusher nah dari jauh crusher ini menuju ke color gang ini dihancurkan dihancurkan dulu kemudian di color gang dia dihancurkan lagi menjadi lebih kecil terus dia masuk ke vibrating screen nah bedanya dari color gang ke bowl mil ini apa nah kalau bowl mil itu dia membuat butiran-butiran gerakalnya tadi menjadi lebih halus daripada ke color gang terus sama-sama ke vibrating screen terus kemudian ke mixer nah kalau dari clay kalau material clay itu dia masuknya ke hammer mill jadi bukan ke jauh crusher dari hammer mill dia diolah dihancurkan ke vibrating screen kemudian disini sama masuk ke mixer nah setelah dari mixer itu ada hydraulic press dan friction press nah friction press ini dibagi menjadi kira-kira ada 5 ada mesin friction press 1, 2, 3, 8, dan 9 tergantung SK nya jadi kalau SK itu ketahanan panasnya SK 38 itu pakai mesin friction press nomor 9 terus untuk SK 36 itu pakai 36 sampai 34 itu pakai friction press 8 kalau 1, 2, 3 nya dipakai untuk SK 32 terus baru kita ke dryer jadi kenapa kalau di dryer ini dimasukkan ke dryer supaya kadar airnya itu dia jadi turun karena kalau dia kadar airnya banyak masuk ke satel kelen nanti hasilnya bakalan pecah dan jadi produk gagal tapi di PT Loka ini produk gagalnya itu bisa dimasukkan ke bahan baku awal lagi jadi zero waste tapi tetap mereka rugi-rugi proses produksinya seperti itu terus masuk ke satel kelen untuk dibakar nah pembakarannya itu tergantung SK juga paling besar itu SK 38 itu pembakarannya sekitar 36 jam nah SK di bawahnya itu selisihnya sekitar 1-2 jam di bawah itu jadi sekitar 3-4-35 jam terus setelah itu baru masuk ke kontrol UPIC terus ke produk storage pengepakan lalu dikirim seperti itu nah ini apa namanya penjelasannya kita next aja sama yang seperti saya jelaskan tapi lebih lebih kompleks nah produk-produknya ada kalau batu tahan api sendiri ada banyak tapi disini saya mau jelaskan 5 saja yang pertama ada fire clay brick adalah produk unggulan merupakan produk batu tahan api yang memiliki SK 32-34 SK merupakan tingkatan ketahanan suhu pada sebuah bata yang dibuat produk ini memiliki porositas 20-22% dengan berat jenis 2-2,2 gram cm kubik serta berat tekan lebih dari 200 kg produk ini dapat digunakan secara general dinding peleburan, pemanasan, dan lain-lain gambarnya ada di yang pertama ada disini ini yang namanya fire clay brick terus untuk yang kedua ada high aluminum brick produk dengan kadar aluminum yang tinggi yang memiliki SK refractoris 36-38 produk ini memiliki porositas kapasitas 0-20% semakin kecil porositas semakin kecil pori-pori bata maka semakin padat dengan berat jenis 2,2 cm langsung ke tugas khususnya oke pak nah ini langsung oke jadi langsung masuk ke perencanaan produksi batu tahan api tahun 2020 menggunakan metode peramalan time series di PT lokal efektoris dirajatim masalahnya telah menjadi fakta bahwa keadaan ekonomi pada masa pandemi awal tahun 2020 hingga November 2020 mengalami banyak penurunan yang praktis dan perubahan pola data permintaan hal tersebut juga dialami oleh PT lokal faktoris yang terus berusaha menstabilkan income yang menjadi kebutuhan utama hal ini mempengaruhi tingkat permintaan yang kian bulan mengalami fluktuatif yang berbeda pada permasalahan peramalan produksi batu tahan api ini digunakan model peramalan time series karena peramalan yang dilakukan didasari oleh waktu atau period permintaan dalam model time series terdapat beberapa metode yang dapat digunakan sesuai dengan pola data yang diperoleh antara lain metode moving average, width moving average, single exponential smoothing, double exponential smoothing, dan linear progression pada kasus ini digunakan metode weight moving average dan single exponential smoothing menggunakan nilai alpha 0,25 mengapa? mari kita lihat penjelasan berikut ini nah ini adalah data permintaan batu tahan api bisa kita lihat bulannya mulai dari bulan April sampai bulan Oktober saja karena mulai dari bulan Januari sampai bulan Maret itu masih income-nya masih normal atau permintaannya masih normal jadi kita ambil data dari bulan April sampai bulan Oktober jadi ada 7 periode terus kemudian dari April itu permintaannya sekitar 38.000 sekian Mei 44.000 sekian Juni 37.000 sekian Juli 9.000 sekian Agustus 24.000 sekian September 82.000 sekian Oktober 21.000 sekian nah di sebelah kanan adalah grafik permintaan mulai dari bulan April ini maaf salah ketik April sampai Oktober 2020 bisa kita lihat grafiknya dan ada yang namanya eksponensial lainnya juga menunjukkan bahwa mendekati siklus yang parabola nah berdasarkan gambar plot data permintaan yang didapatkan pola data permintaan cocok dengan pola data siklus maka metode yang cocok untuk pola data siklus adalah metode weight moving average dan metode single exponential smoothing pola data siklus adalah pola data yang dipengaruhi oleh fluktuatif jangka panjang produk yang menunjukkan pola data siklus seperti peralatan mobil sedan, besi baja, dan perkakas, peralatan bengkel, dan reflektoris, dan lain-lain oke kita masuk ke metode yang pertama metode weight moving average 3 bulanan kenapa kok dipilih 3 bulanan soalnya nanti single exponential smoothingnya itu dibagi menjadi intinya dibobotnya dibagi menjadi 2 nah kita pengen mencari sesuatu yang berbeda jauh sehingga bisa dibuktikan mana yang lebih baik dan mana yang tidak untuk periduang manualnya alfanya 0,6, 0,3, dan 0,1 oke nah karena 3 bulanan dan otomatis yang April, Mei, dan Juni kita tidak perlu menghitung berarti kita mulai menghitung yang Juli nah itu alfa yang pertama alfa 1 dikalikan dengan permintaan yang Juni alfa kedua 0,3 dikalikan dengan permintaan Mei kemudian alfa yang terakhir 0,1 dikalikan dengan permintaan yang awal sehingga bebotnya lebih banyak di bulan sebelum satu bulan sebelumnya nah diperoleh hasil 39.765,54 kg kita pakai satuannya kilogram semua terus sama untuk bulan-bulan seterusnya dan didapatkan di bulan November jadi bulan November ini 0,6 nya dikalikan dengan 21,350 terus 0,3 nya dikalikan dengan 8200 terus 0,1 nya dikalikan dengan 24000 didapatkan hasilnya 17768,9 seperti itu nah setelah kita menghitung manual kita coba hitung juga pakai WinGSB jadi bisa dilihat juga peramalan forecast dari bulan Juli sampai Oktober itu sama dan forecast di bulan apa namanya November juga sama 17768,9 seperti itu nah ini adalah grafik data aktual dan forecast with moving average 3 bulanan bisa kita lihat mulai dari bulan ke 4 ya teman-teman kita menghitung 4, 5, 6, 7, dan 8 yang kita cari nah bisa dikaliat dari sini bahwa ada beberapa titik yang mirip dan hampir pas jadi di titik nomor 5 yaitu berarti bulan ke April, Mei, Juni, Juli, Agustus Agustus ini hampir sama peramalan dan data aktualnya terus di bulan 7 juga hampir sama maksudnya mendekati ya seperti itu terus di bulan 8 adalah peramalannya berdasarkan peramalan produksi semen batuan api dengan menggunakan model moving average 3 moving average apa namanya weight moving average 3 bulanan dapat diketahui bahwa ramalan permintaan pada bulan November 2020 adalah 17.768,9 nah ini adalah hasil kesalahan hasil peramalan kita hitung MAD, MFE, MAPE, MSE, dan TS nya ini langsung aja jadi untuk menghitung YI dan Y besarnya kita tinggal kurangi aja permintaan dikurangi forecast nya kemudian dimutlakan kemudian untuk Y1 dikurangi Y bar nya dikuadratkan jadi yang ini aja dikuadratkan jadi 80 800 langsung perbandingannya Joshua iya pak perbandingan MA sama peramalan satunya oh iya iya habis ini pak nah ini MAD nya didapatkan 13.000 sekian dan MSE nya 285.000 sekian nah semakin kita mendekati semakin apa namanya MAD, MFE, MSE, dan TS ini mendekati 0 maka dia semakin bagus jadi MSE nya kita lihat 285.000 nah untuk metode single exponential smoothing nya kenapa koalpha nya 0,25 untuk metode ini ada perhitungan manualnya jadi 2 dibagi 1 plus N N nya adalah 7 jadi 2 per 8 alphanya 0,25 terus didapatkan hitungan peramalannya untuk Mei untuk Mei peramalan Mei dia ikut ke permintaan yang bulan April kemudian untuk yang bulan Juni dia ikut ke peramalan yang karena ini 0,25 0,25 dikalikan dengan permintaan aktualnya Mei 44.000 terus 0,75 nya dikalikan dengan ramalan sebelumnya yang didapatkan di bulan November 23.942,9 kg untuk forecast nya juga sama kita kita mendapatkan bahwa peramalan untuk bulan November sekitar 23.942,9 kg nah ini grafik data aktualnya disini kita bisa lihat lebih banyak yang mendekati jadi di titik nomor 2 terus nomor 3 terus nomor 5 sama nomor 7 mendekati jadi kedua-duanya punya kesempatan untuk apa namanya dijadikan metode untuk peramalan oke lanjut nah bisa kita lihat disini perhitungan kesalahan hasil peramalan untuk metode single exponential smoothing itu jadi 24.000 eh 245.953,100 jadi lebih kecil daripada weight moving average yang 3 bulanan tadi nah penentuan metode terbaik kita melihat MSE atau main square error nya karena merupakan apa ya kualitas dari main square error nya itu lebih baik daripada semua kayak TS MAD dan lain-lain nah kalau di moving average 3 bulanan itu 285.442 480,7 ini kesalahan peramalannya MSE nya nah kalau untuk single exponential smoothingnya dengan alpha 0,25 itu cuma 245.953,100 jadi metode peramalan yang tepat untuk meramalkan permintaan batu tahan api adalah metode single exponential smoothing alpha 0,25 karena memiliki kesalahan atau error yang kecil yaitu MSE sebesar 245.953,100 nilai tersebut lebih kecil dari metode moving average 3 bulanan maka dari itu metode yang dipilih adalah single exponential smoothing dengan alpha 0,25 nah setelah kita pilih metode yang terbaik yang mana kita verifikasi secara verifikasinya adalah dengan moving range nah kalau moving range itu kita langsung menghitung Y dikurangi YI nya itu dari yang permintaan dikurangi forecast dikurangi dikurangi semua terus moving range nya itu dari permintaan ini Y min Y1 nya dari Juni dikurangi yang Mei dihasilkan 8.400 sekian untuk Juli sekian 26.000 Agustus 22.000 September 14.000 Oktober 1859 terus untuk MR bar nya itu rata-rata dari ini semua jadi sekitar 151.000 15.128,5 nah untuk BKA BKB nya kalau BKA positif 2,66 dikalikan dengan MR bar jadi dikalikan dengan 15.128 ini dihasilkan 40.241,81 untuk BKB nya negatif 2,66 dikalikan 15.128 jadinya negatif 40.241,8 nah kita bisa lihat di moving charge nya moving range charge nya kalau yang periodenya yang ini yang warna biru bawah oh salah yang biru atas yang paling bawah ini BKB teman-teman terus kalau yang atas itu BKA nah kalau chart nya sendiri itu yang warna oranye jadi bisa kita lihat dia enggak apa namanya enggak melebihi dari batas kontrol atas dan batas kontrol bawah seperti itu dapat dilihat bahwa terdapat sistem yang stabil dan dapat dinyatakan secara statistik bahwa peramalan tersebut oke langsung kesimpulan untuk peramalan tersebut ya pak nah untuk analisa peramalannya apa perlu ini pak analisa peramalan kesimpulan kesimpulan oke jadi proses produksi yang digunakan pada PT Lokal Reflective Rejatim adalah proses produksi just in time dengan tipe produksi batch karena memiliki lebih dari satu variasi produk serta satu lintasan produksi dapat digunakan untuk beberapa tipe produk dengan tata letak hasilnya semangat pada tipe produk layout karena tata letak disusun berdasarkan urutan prosesnya peralatan dan permainan produksi ada di PT Lokal Reflective Rejatim memiliki karakteritis yang beragam dari yang otomatis mengotomatif bahkan manual dapat dinyatakan bahwa PT Solusi Bangun Indonesia sudah memilih metode yang tepat untuk meramalkan permintaan batu tahan api karena penyimpangan data aktual dan data peramalan relatif kecil sehingga dampak positif dari penerapan sistem perencanaan dan peramalan produksi yang dilaksanakan adalah dapat meminimalkan resiko terjadinya overstock dan stock out yang dapat merugikan perusahaan terima kasih sekian presentasi dari saya mungkin ada yang ditanyakan oke Joshua dari proses produksi iya pak itu tadi batch untuk penerapan just in time disana sudah ada di laporan maksudnya pak di kesimpulan kan ini kan sudah menerapkan just in time ya iya waktu itu juga soalnya dia akan make to order pak kalau di laporannya sudah ada di laporan yang sudah saya kirim kemarin enggak maksudnya model just in time ada pesanan baru barang datang supaya datang dikirim bahan kapunya benar apa enggak ada stock disana stocknya karena ini pandemi pak jadi sebelumnya sebelum pandemi ini jadi 2019 itu mereka make to stock jadi memang ada beberapa stock yang dihasilkan karena pandemi seperti ini mereka benar-benar turun drastis pendapatannya sehingga mereka beralih jadi cuman dapat orderan waktu dapat orderan baru mereka bikin makanya proses produknya just in time seperti itu karena mereka make to order bukan make to stock sekarang karena juga enggak pasti dan kalau kita lihat saya juga ada datanya tapi enggak saya masukkan disini kalau data dari 2019 sampai 2020 awal itu mereka apa permintaan itu sampai 150 ribu kilogram sampai hampir sampai 200 ribu kilogram nah kalau selama pandemi itu kan cuma 24 ribu 22 ribu 9 ribu jadi selisihnya banyak makanya mereka ngikutnya ke proses produk just in time seperti itu oke masuk ke tugas khusususnya disini disimpulkan sudah tepat dalam hal peramalannya di PT SBI disini ya ya nah emang sebelumnya mereka pakai apa metode mereka pakai metode itu moving average jadi karena mereka itu kemarin pola datanya horizon nah pola data horizon itu mereka pakai yang moving average biasa nah karena kita ini pola datanya berbeda pola data siklus makanya kita pakai yang apa namanya single exponential smoothing dibandingkan dengan kondisi real disana dengan istilahnya dengan usulan yang kamu berikan apa perbeda perbedaannya apa yang ada disana dengan yang saya berikan iya kalau apa namanya kalau disana itu masih apa ya pak masih belum kemarin sih terakhir saya konsultasi kemas kemasnya itu mereka masih pakai sistem yang lama jadi apa ya pakai tetap pakai yang belum bahkan belum ada yang pakai pola datasi klus jadi mereka tetap pakai moving average itu tadi untuk peramalannya terus dari hasil yang kamu dari hasil yang kamu olah yang terpilih yang apa yang single exponential smoothing pak terus kemarin juga waktu apa bulan november terakhir itu dia ada di analisanya nah waktu terakhir november itu jatuhnya dia data aktualnya 24.352 sementara apa namanya perkiraan kita kan 24.000 mana ya sebentar tadi berarti berbeda pada 23.000 peramalannya ya dan peramalan yang single eksponensi sementingan saat hitung itu lebih dekat daripada yang mereka lakukan sebelumnya berapa prosentase error prosentase error antara public moving average dengan single eksponensial smoothing berapa prosentase error nya perbandingannya nah itu belum saya hitung sebentar ya ya nanti dimasukkan ya oke dimasukkan ke laporan ya ya baik di laporannya maupun di kesimpulannya kalau di kesimpulan disitu ya disitu kamu ngomong sudah benar sudah tepat tapi dari hasil perhitungan kamu mengarah ke metode yang lebih baik lagi artinya artinya apa artinya harusnya kamu lebih menyarankan disitu sudah tepat tapi lebih tepat lagi menggunakan ini karena alasannya reason nya ke persentase error nya antara metode ini seperti ini loh harusnya seperti itu ya berarti ditambah persentase saja ya pak iya oke lanjut ke presentasi kedua langsung ke tugas khusus ya karena kan sama ya iya sama pak iya oke lanjut ke siapa Mikkel atau Sindi iya pak terima kasih gak stop dulu ya sorry apa sudah kelihatan sudah langsung ke tugas khusus Sindi iya pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Amstasia Sindi NPM 1709 disini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya di PT Lokarepraktori Wirajatim Surabaya analisis pengendalian kualitas batu tahan api permasalahannya disini kualitas merupakan salah satu predikat penting dalam suatu produk dimana apabila kualitas produk baik maka besar kemungkinan pelanggan akan melakukan repeat order bahkan mempromosikan produk tersebut kepada masyarakat luas dan hal ini berdampak pada citra perusahaan yang juga baik sehingga keuntungan yang diperoleh tidak hanya secara finansial tetapi juga secara branding karena merek produk jadi banyak dikenal akan kualitasnya dalam memproduksi batu tahan api PT Lokarepraktori Wirajatim masih kesulitan untuk meminimalisir terjadinya defect atau cacat produk oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan analisis pengendalian kualitas pada batu tahan api dengan metode new 7 tools guna meminimalisir banyaknya kecacatan produk yang telah terjadi nah disini diperoleh tabel data defect produk batu tahan api periode Januari hingga Oktober tahun 2020 disini dapat diketahui rincian defect yang terjadi pada batu tahan api ada empat yang pertama retak sudut keluar besi keropos dan permukaan tidak rata dari tabel ini diperoleh grafik sebagai berikut dapat diketahui jenis cacat jenis cacat yang paling sering terjadi yaitu persentase kecacatan retak sudut dan terjadi pada bulan Juli sedangkan jenis cacat yang paling sedikit terjadi yaitu kecacatan keluar besi dimana kecacatan keluar besi ini zat besi yang terdapat pada batu tahan api meleleh pada saat pembakaran di shuttle cream yang nantinya produk batu tahan apinya nanti bisa patah atau keropos pengolahan data dengan metode new seven tools yang pertama ada affinity diagram disini ditunjukkan diagram penyebab terjadinya kecacatan terdapat lima elemen penyebab terjadinya kecacatan yang pertama ada manusia dari faktor manusia kecacatan yang terjadi yaitu penyebab kecacatan yang terjadi yaitu kurangnya keterampilan operator operator sering melakukan kesalahan yang sama kurangnya ketelitian operator saat proses produksi kemudian pada faktor mesin usia mesin yang sudah tua sering terjadi masalah karena kurang perawatan untuk faktor material yang pertama bahan baku tidak loros giusi adanya kandungan kadar air pada saat produk sudah jadi dan kandungan besi keluar karena pemanasan terlalu maksimal kemudian selanjutnya faktor metode ada pencatakan bentuk tertentu masih manual instruksi dan pelaksanaan kurang balance tidak ada standar waktu pergantian pekerja kemudian yang terakhir ada faktor lingkungan yaitu musim hujan yang menghambat proses dryer sehingga memakan waktu pengeringan produk yang kedua ada interrelationship diagram diagram ini menunjukkan hubungan sebab akibat dari defect produk yang terjadi seperti lingkaran yang berwarna merah itu adalah sebab utama adanya kecacatan defect produk kemudian untuk lingkaran yang berwarna putih faktor-faktor yang mempengaluhi lingkaran merah seperti pada mesin yang bermasalah faktornya adalah mesin tidak dirawat secara berkala terjadinya human error tidak ada standar waktu pergantian operator dan produk tidak sesuai kemudian untuk operator melakukan kesalahan yang sama yaitu belum menguasai pengoperasian mesin terjadinya human error kemudian selanjutnya bahan baku yang tidak lolos QC dipengaruhi oleh kadar air material yang tinggi dan material kotor yang ketiga ada tridiagram atau diagram pohon disini menunjukkan hubungan untuk mengurangi cacat produk batu tahan api dengan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan seperti yang pertama meningkatkan kinerja operator dilakukan dengan mengkaji ulang pengoperasian mesin melakukan training kepada operator baru kemudian untuk mengkaji ulang pengoperasian mesin ini dilakukan supervisi secara berkala untuk melakukan training kepada operator baru dilakukan secara teratur kemudian memperketat quality control atau QC material dengan cara melakukan inspeksi material dan penyimpanan material yang ketiga meningkatkan performa mesin dengan cara melakukan perawatan secara berkala mengganti mesin yang sudah tua dengan cara meminimumkan penggunaan mesin yang tua untuk melakukan perawatan secara berkala dapat dilakukan inspeksi dan perawatan mesin secara berkala yang keempat yang keempat ada matrix diagram matrix diagram ini menunjukkan hubungan antara aktivitas perbaikan dan aktivitas spesifik yang digambarkan dengan simbol yang pertama ada persegi merah segitiga hijau dan lingkaran kuning dimana tiap-tiap simbol ini menggambarkan hubungan adanya hubungan keterkaitan atau tidak seperti meningkatkan kinerja operator sangat berkaitan dengan melakukan pengecekan dan perawatan mesin kemudian memperketat yusi material disimbolkan dengan lingkaran kuning yang berarti tidak berkaitan dengan melakukan pengecekan dan perawatan mesin kemudian meningkatkan performa mesin berkaitan dengan melakukan pengecekan material sebelum diolah selanjutnya ke poin kelima yaitu activity network diagram bentuknya lingkaran seperti gambar di sebelah kanan diagram yang di sebelah kanan ini diperoleh dari tabel di sebelah kiri dimana tabel itu adalah tabel jenis kegiatan produksi dan durasi manfaat dari disusunya activity network diagram ini untuk memperbaiki durasi optimal pekerja atau operator pada saat melakukan proses produksi agar mengurangi faktor kelelahan dan lain-lain dapat diketahui jenis kegiatannya yang pertama inspeksi bahan baku material pemilahan bahan baku proses pengilingan mixing inspeksi produk jadi dryer pemanasan dan pengemasan dengan kode kegiatan A sampai dengan H kemudian durasinya ada inspeksi bahan baku material 48 jam kemudian pemilahan bahan baku 3 jam proses pengilingan 4 jam mixing 3 jam inspeksi produk jadi 2 jam dryer 7 jam pemanasan 34 jam pengemasan 24 jam disini pada diagram activity network sebelah kanan itu diperoleh dari tabel yang di sebelah kiri kemudian lanjut ke poin ke enam proses decision program chart disini untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang berpotensi muncul dan tindakan pencegahannya yaitu diawali dengan tujuan mengurangi produk cacat batu tahan api dilakukan yang pertama kinerja operator lebih baik proses infeksi material lebih teliti dan yang ketiga performa kinerja mesin lebih baik masing-masing poin tiga poin tersebut memiliki pencegahan 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 tersendiri yang nantinya tujuannya untuk mengurangi jumlah cacat cacat produk batu tahan api dan yang terakhir ada matrix data analisis disini ada usulan perbaikan yang saya usulkan di tabel sebelah kiri yaitu yang pertama meningkatkan kinerja operator aktivitas perbaikannya mengkaji ulang proses pengoperasian mesin melakukan training kepada operator baru kemudian memperketat penyimpanan material aktivitas kesimpulan simpulannya PT Loka refraktoris bergerak di bidang refraktori lebih tepatnya material yang dapat mempertahankan sifat-sifatnya yang berguna dalam kondisi yang sangat berat karena temperatur tinggi dan kontak dengan bahan-bahan yang korosif proses produksi yang dijalankan di PT Loka refraktoris wirajati menurut flow bahan mentah sampai menjadi produk akhir adalah mengacu pada proses produksi terus-menerus atau continuous proses hal ini dikarenakan aliran produk dari satu operasi ke operasi berikutnya tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses proses produksi pada PT Loka refraktoris wirajati ini secara garis besar dibagi menjadi enam tahapan antara lain persiapan bahan pembuatan mist pembentukan pengeringan pembakaran dan sortir dari pengujian yang telah dilakukan menggunakan metode new seven tools data-data yang telah dioleh masing-masing di analisis toolsnya sehingga didapatkan hasil berupa usulan perbaikan pada tiap kegiatan atau aktivitas produksi faktor-faktor yang mempengaruhi kecacatan produk antara lain operator kemudian kegiatan yang tindakan yang perlu dilakukan kesalahan yaitu masih belum menguasai pengoperasian mesin terjadinya human error dan operator masih sering melakukan kesalahan yang sama pada faktor mesin yaitu usia mesin yang sudah tua mesin sering terjadi masalah karena kurang dilakukan perawatan secara berkala pada faktor material yaitu adanya bahan bagu yang tidak lolos QC terdapat kadar air pada produk yang sudah jadi sehingga kropos dan kandungan besi yang keluar akibat pemanasan yang terlalu maksimal pada faktor metode yaitu tidak ada waktu standar pergantian pekerja instruksi dan pelaksanaan kurang balance dan pencetakan bentuk tertentu yang masih manual dan pada faktor lingkungan yaitu pada musim hujan menghambat proses dryer sehingga kadar air masih terkandung dalam produk serta memakan banyak waktu saat dryer kemudian saran yang saya beri untuk perusahaan yaitu yang pertama melakukan pengontrolan bahan kutak batu tahan api dari supplier yang masuk secara lebih ketat yang kedua melakukan evaluasi terhadap kinerja operator mesin metode material dan lingkungan secara berkala dan yang ketiga mengevaluasi standar deviasi mesin dan peralatan pendukung lainnya secara berkala terima kasih oke Cindy itu tadi saya lihat continuous sedangkan Joshua tadi bilang mengarah ke MTO yang benar yang mana menurut saya MTO ada benarnya Pak karena memang dari perusahaannya sendiri itu menunggu untuk ada pesanan terlebih dahulu baru dibuatkan produk batu tahan apinya kalau mengacu pada produksi yang terus menerus itu memang pada saat saya melakukan wawancara dengan pihak hiusinya mereka masih menganut continuous proses jadi mungkin pihak dari yang pihak pabriknya yang membina Joshua dengan saya mungkin beda pendapat seperti itu reasonnya diberi alasan kalau memang continuous itu alasannya apa mungkin pihak itu menganggap continuous itu setiap hari selalu ada pesanan dan tidak pernah berhenti makanya bisa dibilang bihak modelnya continuous bisa dibilang make to order karena hanya membuatkan pesanan yang masuk tergantung reason masing-masing boleh tidak masalah kamu ngomong continuous boleh Joshua ngomong make to order boleh silahkan tapi reasonnya apa yang melandasi itu semua ya untuk proses produksinya ya iya pak kemudian untuk tugas khususnya disini disitu ada berapa ada tujuh berapa jenis kecacatan ada empat kecacatannya itu itu dalam satu produk iya pak dalam satu produk atau satu produk mengalami beberapa kecacatan dalam satu kali proses produksi itu kan banyak gitu pak ya nah efek jenis-jenis efek yang ada ya seperti ini kebanyakan pertanyaan saya Kim pertanyaan saya itu kecacatannya retak sudut keluar besi teropos dan permukaan tidak rata memungkinkan enggak satu produk mengalami lebih dari satu kecacatan memungkinkan kalau memungkinkan kalau satu produk ada empat kecacatan dia masuk ke yang mana dalam tabel ini nah kebetulan data yang saya dapatkan kan itu pak langsung dari pihak hiusinya nah saya bertanya itu untuk tiap jenis efek pada batu tahan apinya satu batu tahan api itu satu jenis defek gitu pak dan saya diperlihatkan secara langsung kayak yang defek-defek itu ada tempatnya sendiri kemudian nanti dikirim untuk di daur ulang maksudnya di produksi ulang gitu jadi kebanyakan jenis efek-defek yang ditemukan itu pada tiap batu tahan api satu jenis saja tapi ada nggak yang satu pisis itu ada beberapa efek sejauh yang saya tahu waktu PKL di sana masih belum ada pak jadi saya melihatnya secara langsung itu satu batu tahan api itu jenis defeknya satu ya saya sempat bertanya apa ada jenis defeknya itu lebih dari satu tiap batu tahan api katanya masnya di sana iya iya mbak gitu tapi waktu saya amati di sana itu nggak ada pak belum ada belum menemukan saya nah itu kan pengamatan secara langsungnya ya tapi secara real datanya harusnya ada kombinasi kecacatan oh iya pak coba ditanyakan ulang ya baik pak kemudian di metode yang ke enam disitu meja kursi oh iya pak lupa salah ketik pak oh mana yang kenapa ini iya ini yang bawah pengadangan proses decision program cat ini apa nggak per jenis kecacatan untuk proses decision program cat ini sendiri itu untuk mengidentifikasi masalah yang berpotensi muncul dan tindakan pencegahannya pak jadi seperti kinerja operator lebih baik itu pencegahannya nggak maksud saya gini apakah diagram program ini tidak kamu buat perjenis kecacatan kalau disini saya lihatnya itu secara global belum tentu jenis kecacatan A tindakannya sama dengan jenis kecacatan B ya apa nggak iya pak benar ya nanti diperbaiki iya pak terima kasih oke saya kira sudah cukup kemudian lanjut ke migel terima kasih pak sukma iya baik pak langsung ke tugas khusus ya iya tugas khusus saya di PT lokal disini adalah dengan optimasi layout produksi batu tahan api menggunakan metode line balancing di PT lokal reflektoris virajatim permasalahannya adalah perancangan tata letak adalah pengaturan konfigurasi stasiun kerja produksi yang disusun berdasarkan interaksi antar departemen yang memenuhi kriteria tertentu sehingga interaksi tersebut dapat optimal dalam proses transformasi material menjadi produk jadi perencanaan tata letak merupakan salah satu tahap perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efektif dan efisien sehingga tercapai suatu proses produksi dengan biaya yang paling ekonomis dalam perancangan tata letak gudang terdapat beberapa prinsip yang umum dijadikan sebagai acuan yaitu popularity similarity size karakteristik dan space utilization beberapa karakteristik komponen yang penting yaitu perishable materials atau komponen yang mudah rusak oddly ship and crucible items atau komponen bentuk khusus dan mudah rusak hazardous material atau komponen yang berbahaya security items komponen dengan pengalaman khusus pengalaman khusus dan compatibility atau kecocokan kesesuaian khusus disini ada pengumpulan data disini saya tampilkan adalah denah dari PT Loka Refractoris Jatim disini yang saya ambil adalah dari produksi batu tahan apinya kemudian ada pengumpulan data berupa tabel operasi dan waktu prosesnya untuk jauh crusher sendiri disembuhkan dengan A sampai shuttle clean disembuhkan dengan I dengan waktu masing-masing ini adalah untuk satuan per produk jadi satu batu tahan api satu batu tahan api di jauh crusher membutuhkan 15 detik disini ada metode line balancing memiliki dua metode lagi yaitu regen approach dan RPW atau rank position weight pada tahap awal keduanya akan mencari waktu dari siklus operasi ini tabel yang tadi tabel pengamatan waktu operasi kemudian ditotal dan dihitung waktu siklusnya dengan cara waktu kerja efektif dibagi dengan kapasitas produksi nah disini di 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 diandaikan adalah waktu kerjanya waktu kerja efektifnya adalah 10 hari dengan waktu shift 1 shift adalah 8 jam dengan 60 menit 60 detik per jamnya dengan kapasitas produksi selama 10 hari adalah 3600 produk atau dijadikan hasilnya adalah waktu siklusnya adalah 80 detik per piece karena waktu dari yang terbesar dari waktu operasi adalah 115 lebih besar dari TC atau waktu siklus maka yang digunakan adalah Tmax sebagai TC sehingga waktu siklusnya yang digunakan adalah dengan waktu balmil yaitu 115 ini adalah peta dari inventaris sekerja dengan stasiun kerja yang efisien nah disini dilihat A dan B adalah proses awal A disimbolkan sebagai jauh crusher dan B adalah hammer mill untuk clay kemudian disini waktu 15 28 adalah waktu operasi dari per piece mesinnya kemudian data jaringan kerja tadi dimasukkan ke dalam wilayah-wilayah ada wilayah 1 A dan B wilayah 2 C D F wilayah 3 E wilayah 4 G wilayah 5 adalah H wilayah 6 adalah I berikut ini memberikan ranking pada operasi kerja per wilayah ini cara pemberian rankingnya adalah dilihat dari yang terbesar tadi dilihat 28 waktunya lebih besar daripada A yaitu 28 sehingga yang ditulis adalah B duluan kemudian A dan begitu seterusnya kemudian adalah ada penghitungan untuk jumlah stasiun kerja yang dibutuhkan N sama dengan jumlah waktu total dibagi dengan TC jumlah waktu total tadi adalah 325 detik dibagi dengan TC 115 detik didapatkan 2,83 kemudian dibulatkan menjadi 3 stasiun kerja berapapun komanya akan dibulatkan ke atas meskipun hanya 2,0001 akan dibulatkan ke atas kemudian ini adalah pengolahan data pembebanan pada setiap stasiun kerja dimana stasiun 1 ada operasi B A E dan C dengan waktu operasinya 101,54 detik dengan efisiensi 88,3 persen kemudian ada stasiun kerja yang kedua diisi dengan balmil yaitu D dengan waktu operasi 115 dengan efisiensi 100% karena hanya ada satu mesin di situ kemudian adalah stasiun kerja yang ketiga dengan F G H dan I dengan waktu operasinya 108,46 dengan efisiensi 94,3 persen dengan line efisiensi total keseluruhan rata-ratanya 94,20 persen dengan delay rata-rata 5,8 persen ini adalah layout dari stasiun kerja yang menggunakan region approach dimana stasiun 1 dengan BAE C waktu total 101,54 stasiun 2 dengan D dengan waktu 115 detik ini tanda panah menunjukkan arah dari material jadi dari stasiun 1 nanti ke A ke B ke C lalu ke D ke stasiun 2 lalu kembali lagi ke stasiun 1 karena harus melalui proses E untuk lanjut ke proses F G H dan I kemudian metode yang kedua adalah rank position weight dimana dimulai dengan matrik pendahulu disini menunjukkan matrik operasi pendahuluan dan operasi pengikut menunjukkan bahwa operasi yang membutuhkan A adalah operasi pengikut C D E GH dan I mengapa A sendiri tidak karena operasi itu sendiri mengapa B tidak karena B tidak membutuhkan A untuk melanjutkan operasi sama dengan F kemudian ada pengolahan data disini yang dihitung pertama kan bobot posisi bobot posisi dilihat dari misal operasi A operasi A sampai I ditotal dengan jumlah yang dibutuhkan misal A sampai I dia melewati 15 15 detik 100 ini maaf ini harusnya 115 43,54 57 7,99 39,57 itu dijumlah untuk menjadikan bobot posisi setelah itu rank position weight ini di ranking berdasarkan bobot posisi yang terbesar kemudian ini adalah pengolahan data dari rank position weight pertama dihitung sama dengan stasiun kerjanya membutuhkan tiga kemudian ini ada yang berbeda adalah jumlah dari stasiun kerja satu yang dipilih adalah operasi A B C F dan E memasukkan ke dalam stasiun kerja berdasarkan ranking apabila ada yang tidak dipilih maka akan dimasukkan ke dalam stasiun kerja yang berikutnya kenapa tidak dipilih adalah waktu yang dimasukkan ke dalam stasiun kerja tidak boleh lebih dari waktu siklus atau 115 di stasiun kerja satu dengan waktu 109,04 dengan efisiensi 94,8 stasiun kerja dua dengan operasi D waktu kumulatifnya adalah 115 dengan efisiensi 100% stasiun kerja tiga ada operasi G, H, dan I dengan waktunya 100,96 detik dengan efisiensi 87,79 disini lain efisiensinya sama dengan region approach yaitu 94,2% dengan balance delay-nya adalah 5,8% disini yang berbeda adalah layout-nya tadi di stasiun kerja yang pertama ada A, B, C, F, dan E kemudian stasiun kedua ada D stasiun ketiga ada GH dan I analisa hasilnya sama-sama menggunakan dari waktu siklusnya dari kedua metode sama-sama 115 detik dengan stasiun kerja yang produksinya 325 detik maka setiap produknya menghasilkan 115 per unit kemudian tingkat efisiensi layout fasilitasnya adalah 94,2% dimana presentasinya sudah cukup tinggi sehingga hanya perlu perawatan mesinnya kembali kemudian kesimpulan dari sistem produksi PT. Loka Refractoris Wirajati merupakan perusahaan yang memproduksi semen dan batu tahan api dengan bahan utamanya adalah tanah liat gragal dan juga beberapa jenis material yang lain disini ada sebenarnya dalam produksi batu tahan api memiliki banyak varian seperti yang dijelaskan tadi pada presentasi jadid bahwa produksi batu tahan api memiliki sistem penilaian tersendiri terhadap SK jadi di friction press itu memiliki waktu yang berbeda-beda untuk setiap SK kemudian di PT. Wirajati memiliki sistem produksi MTO dimana persediaan produk tergantung dari permintaan konsumen dengan disini harusnya dijelaskan bahwa di produksi Wirajati memiliki safety stock sebesar 5% dari setiap produksinya kemudian dengan just in time dan lintasan produksi yang dapat digunakan untuk beberapa tipe produk untuk tugas khususnya tata latar fasilitas pabrik pada PT. Loka Wirajati efisiensinya sudah mencapai 94,2% karena tingkat efisiensi layout yang sudah cukup tinggi maka dapat ditingkatkan lagi sebenarnya namun dengan yang saat ini sudah cukup efisien dengan mengatur ulang tata letak produksi tersebut terima kasih ada pertanyaan oke perbedaannya antara yang real di lapangan dengan yang kamu usulkan apa disini perbedaannya di disini pak denah pabrik tadi pak kalau di denah pabrik ini kalau di realnya operasinya disini ada angka 17 pak angka 17 nanti ditampilkan di laporan oh iya pak before sama afternya disini terus di line balancing itu kan intinya dalam hal waktu iya pak waktu di laporan kamu kamu munculkan enggak perbedaan waktunya antara before dan after belum pak nanti dimunculkan ya iya pak iya oke kemudian untuk semuanya nanti dilengkapi laporannya mulai cover kata pengantar daftar isi dan seterusnya ya iya pak kemudian untuk pustaka yang tahun lama diganti semua baik joshua sindi maupun michel ganti lima tahun yang terbaru berarti minimal 2016 ya itu yang pertama yang kedua pustakanya minimal 25 jangan hanya ambil dari buku saja tapi bisa perbanyak ambil dari jurnal-jurnal terutama tugas tentang tugas khusus forecasting itu apa sih bagaimana bagaimana cari dari jurnal-jurnal terus pengendalian kualitas untuk new seven tool itu seperti apa itu yang baru-baru kan banyak sekali ya pak ya minimal 25 tak perlu buku pakai e-book juga bisa boleh harus buku ya ya 25 tujuannya apa ikan mesti harus sudah skripsi kalian iya 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 jadi dalam rangka dalam ranah menuju ke skripsi aturan skripsi seperti itu dan disini dari tugas khusus disini setiap bimbingan PKL saya selalu saya arahkan seperti ini dalam arti bukan hanya si saja melihat saja tetapi problemnya itu apa dibandingkan dengan sistem rail yang ada di lapangan seperti apa solusinya bagaimana nah itu dalam rangka menuju pengerjaan skripsi supaya apa skripsi nanti ya seperti itu ya jadi nanti diperbaiki ditambahkan pustakanya jadi pustaka bukan hanya masuk pada bab dua saja di tinjauan pustaka tapi bisa Anda masukkan di bab satunya di bab tiganya bab empatnya atau bab limanya silahkan sesuatu yang ditulis bukan dari yang ada dasarnya secara akademis harus ada pustakanya berarti minimal 2016 ke atas 16 17 sampai 2021 oke dari sini ada yang ditanyakan saya mau bertanya pak apa kalau pustakanya dari internet begitu boleh apa enggak pak boleh asal bukan yang bersifat situs pribadi semacam blogspot atau dot belakangnya jadi situs-situs yang bersifat pribadi boleh situs yang government atau .co.id itu boleh kalau blogspot atau opi ini orang wordpress itu enggak boleh karena kapasitas orang itu kita enggak tahu dia siapa ngomong seperti itu mau memang dia profesor sekalipun belum tentu kita bisa percaya iya pak ya seperti itu aturannya seperti itu diambil jam berapa silahkan boleh webnya bps boleh silahkan tapi kalau opini orang enggak boleh ada lagi yang ditanyakan saya mau tanya lagi pak kalau misal pustaka yang saya ambil itu bukunya bahasa inggris kemudian diterjemahkan sama orang indonesia itu tahunnya itu tahun 2016 tapi yang versi aslinya bahasa inggris itu tahun 1970 gitu gimana pak boleh apa enggak boleh jadi penulisannya yang ajar metpen siapa itu puro jadi penulisannya menurut A dalam B 2016 tetapi dalam penulisan pustaka tinjauan pustaka ya untuk mencitasi jangan asal dalam penulisannya jangan asal langsung dituliskan sesuai dengan yang ada di buku atau jurnal tetapi gunakan bahasa kalian sendiri ya pak kalau langsung diambil dicuplik terus ditempel nanti kesannya plagiasi caranya seperti itu untuk penulisan sama dengan nanti kalian skripsi juga seperti itu biar tingkat plagiasinya rendah berarti perlu dicek plagiasinya juga ya pak untuk laporan PKL nya enggak perlu nanti di skripsi baik pak ada lagi yang ditanyakan dari Joshua maupun Mikael saya enggak ada pak karena sudah cukup jelas untuk form ini sudah tahu formatnya saya saya punya dari teman-teman yang kemarin contoh-contoh form nilainya dari penguji dan pembimbing nanti dipuat form nilainya dan berita cara ujianya nanti jaga-jaga kalau diperlukan baik pak iya pak baik terus kapan bisa selesai selesainya saya sebelum liburan pak ya mungkin minggu-minggu ini insyaallah bisa bisa tak El minggu depan bukannya UAS ya pak tanggal 4 ya itu pak jadi saya sambil-sambil mungkin di atas tanggal minggu kedua Januari pak jadi sekitar tanggal 11 sampai 18 sudah selesai pak oh ya silahkan biar apa biar langsung bisa maju skripsi to iya pak iya pak nanti selesaikan nanti saya tunggu kalau bisa langsung satu grup langsung sudah selesai semua karena kenapa nanti Bu Emma biasanya tidak mau per individu baik ya ya pak sudah selesai semua baru nanti Bu Emma mau menerima untuk pengiriman laporan selanjutnya formatnya tetap doc atau pdf ya pak doc saja jangan pdf nanti kalau sudah fix baru nanti saya kirim feedbacknya kalau tidak ada koreksi lagi feedbacknya lewat saya kirimkan langsung bentuk pdf nanti laporan yang dikirim setelah kalian revisi bentuk doc plus lembar pengesahan ya lengkap lembar pengesahan ya baik pak biar gak bola balik ya pak ya sudah lagi yang ditanyakan sudah cukup pak oke oke saya kira cukup sekian terima kasih untuk kalian semua ya pak ya assalamualaikum selamat siang selamat siang siang pak terima kasih pak sukma terima kasih pak sukma ya sama-sama